yo halo teman-teman kita mulai lagi ya ini baru mau budidaya apa itu koto air tapi pakai green water nah ini ini green water nya tapi belum matang teman-teman tinggal nunggu matangnya green water nya ini ada itu apa satu buat sendiri sama yang kedua dari hasil ini temen-temen nah ini yang produksi Green Water ini nah itu jadi air saya kasih ikan ya kebetulan tempatnya itu akwariumnya di tempat panas teman-teman di tempat terang ini seperti ini tuh langsung di bawah seng ya langsung di bawah seng jadi airnya itu udah otomatis hijau sendiri temen-temen kalau yang ini 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 separuh dari air kurasan itu kurasan kolam ya kurasa kurasan kolam kurasan akuarium tadi ya yang kita sifon ini sifonan berapa sekitar hampir dua mingguan berarti empat kali sifon ya air empat kali sifon saya tambah sama ini campuran ini yang tadinya saya kasih air bersih terus saya kasih pupuk orea buk reanya satu sendok makan NPK satu sendok makan sama pellet pelletnya saya pake pellet udang ya kalau mau nyebut mereknya itu pellet fengli saya pakai pellet fengli sudah terus saya tambahin susu bubuk sudah itu aja sama em4 seperempat tutup botol ya nah ini kondisi air sekitar berarti ini kondisi air disini itu udah sekitar 14 hari atau dua mingguan ya besok rencananya mau saya tambah lagi airnya pakai air ini tapi saya nunggu ini nunggu sifon sama nunggu air yang di akuarium itu hijau pekat ini ternyata ikan gapi di air hijau itu juga enggak masalah ya dia tetap hidup sehat tuh dia tetap sehat-sehat ya seger seger rencana mau saya ternak kutuk air nah ini kutuk air yang lebih saya panen ya masih ada sisa sedikit kelihatan enggak masih ada sisa sedikit nah untuk yang ini nanti satu minggu lagi akan saya masukin ini ya masukin apa starter starter-nya dikit aja nanti kita lihat perkembangannya gimana kita tunggu satu minggu lagi setelah kita kasih starter ya ini kita tambahin starter-nya nih ini starter-nya kelihatan enggak ya nanti starter-nya nggak usah banyak-banyak jadi kita tahu ini berkembang atau enggaknya kita tuangin gitu udah kita tuangin nanti kalau airnya udah agak cernih itu sekitar satu mingguan kita tambahkan air ini sekalian kita nguras akuarium nah air hijaunya ini kita buat pakan untuk ini kutuk airnya oh iya ini kutuk airnya saya bermodalkan ini ya pokulkas bekas pokulkas itu biasanya ada yang polong-polong lopang lopang itu cara nambalnya ada di video saya sebelumnya nanti saya pin di atas video ya nah ini ini saya pakai pokulkas pokulkas satu pintu ukuran panjang 120 lebar 50 kedaleman sekitar 60 60 kurang 2 cm air atornya ini tadi saya pakai buat ngaduk ya biar airnya tetap hijau ini air ator ini nggak akan saya lepas sampai nanti panen coba hasilnya bagus apa enggak kalau pakai air atau yang penasaran hasilnya seperti apa nanti kita lihat video selanjutnya ya Nah jadi nanti kalau panen saya mau rencana mau buat nanti saya kasih pakan ini anakkan ikan cupang dari cupang koi lain koi ya nggak kelihatan masih kecil-kecil baru umur lima hari setelah menetas ini lho rencana nanti kalau sudah dua minggu saya kasih kutuk air ini ya hasil tenang biar nggak beli-beli terus mungkin segitu aja bagi yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM Instagram atau kirim ke WhatsApp jangan lupa like ya channel sama subscribe-nya Terima kasih